Aku cobain kuahnya ya Juyup Aduh 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 Enak banget temen temen Mbak Mika channel mau bikin resep Sayur daun singkong Aku tuh di kulkas ada Sayur daun singkong Jadi saya mau bikin oblo-oblo Sayur daun singkong Kuliner Khas Jawa Temen temen Ini bumbunya ala sederhana Ayo kita lihat tonton videonya Sampai selesai Oke temen temen Ini aku beresin dulu ya Soalnya ini kok Kotor banget ini temen temen Cepet kotornya ini Aduh Ini kalau nggak dibersihin Ngeliatnya nggak enak Jadi ini saya bersihin dulu Sampai bersih Baru lanjut masak Ya Soalnya ini Atasnya ini cor-coran Ini temen temen tuh Atasnya seperti itu Jadi gampang kotor Oh Keadaan saya memang seperti ini ya temen temen Setiap harinya seperti ini Dan saya tetap bersyukur Yang penting nggak kehujanan Nggak kepanasan Ini temen 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 Ini daun singkongnya Sudah aku keluarin dari kulkas Ini juga ada Bumbunya Bumbu-bumbunya ini Ada cabai juga ya temen temen ya Bawang merah bawang putih Ada satu butir kelapa Ini saya mau bikin Cara bikin sayur daun singkong Dan Ini juga tadi aku beli cabai ya temen temen Cabai Cabai merah keriting ya temen temen ya Dan ini resep masakan tradisional jawa temen temen Wah ini pastinya enak ya temen temen ya Ini bener-bener menurut saya tuh resep masakan simple untuk sehari-hari Ini ada kemiri juga tadi aku beli Dan aku kalau masak daun singkong tuh tak kasih serai Terus lengkuas Terus daun salam ya Lengkuasnya mana ya ini ya Waduh Ini dia lengkuasnya Dia ngumpet di bawah daun singkong Waduh Ini saya mau masak resep daun singkong Sekarang daun singkongnya kita petikin dulu ya Ini kita petikin dulu ya daun singkongnya ini Ini mah kalau daun singkong disini emang seperti ini ya temen temen ya Tua tua kayak gini Tua tua keladi Nah kalau di kampung lah tinggal metik Terus kalau di kampung juga masih muda muda ya Ini kalau disini ya seperti ini temen temen daun singkongnya Nah ini tonton terus videonya Cara memasak daun singkong yang tentunya ini daun singkongnya tetap hijau tapi udah mateng Wah Pastinya enak ini temen temen Udah selesai saya petikin ya temen temen ya Jadi sekarang saya mau cuci sampai bersih Nah baru kita rebus Ini temen temen Daun singkongnya udah selesai saya cuci ya Ini udah dicuci 2-3 kali Pokoknya sampai bersih ya Sampai airnya ini gak berwarna keruh Ini aku juga udah siapin Airnya Jadi Masukin daun singkongnya itu Tunggu airnya mendidih ya temen temen ya Ini kita masukin daun singkongnya Nah ini temen temen Cara masak daun singkongnya supaya warnanya tetap hijau Ini gak usah ditutup ya Ini kita biarkan saja sampai bener-bener mateng Ininya Pancinya ini gak usah ditutup temen temen Sudah biarin Ini bumbu Sayur daun singkongnya temen temen Ini masakan sehari-hari Tentunya ini sangat praktis Enak Bumbunya ada bawang merah, bawang putih Cabai merah keriting Dan ada kemiri juga ya temen temen ya Tuh Ini bawang merahnya saya potong-potong seperti ini tuh Fungsinya untuk lebih mudah saat dihaluskan ya Buat temen temen yang suka di blender juga gak apa-apa di blender ya Mie aku sukanya kalau masak itu diulek temen temen Buat temen temen juga kalau yang suka pedes cabainya bisa ditambahkan pakai cabai rawit Ini aku pakenya ketumbarnya ketumbar bubuk aja ya temen temen Karena saya di rumah adanya ketumbar bubuk Jadi pakenya ketumbar bubuk aja Sekarang kita haluskan ya temen temen ya Temen temen ya Bumbunya Waduh merah merona Kayak baju saya Nah Ini temen temen Guleknya gak usah terlalu halus lah Kayak kini aja Sekarang masih kelihatan Dan ini juga daun singkongnya tadi udah aku matiin dan udah dicuci sama bapaknya di ini Terima kasih ya Pak ya Udah selalu bantuin aku kalau masak tuh Warnanya itu tetep hijau tetep cantik tuh temen temen tuh Wow tuh Wah Masak daun singkong Ini bumbunya udah halus dan ini juga lengkuas sama serinya saya geprek ya temen temen Sekarang kita siapkan wajannya Dan kasih minyak sayurnya atau minyak goreng ya secukupnya Ini udah panas ya temen temen Sekarang kita masukkan bumbunya Kita tumis ya Koretin bumbunya sampai bersih Ini bumbu sayur daun singkongnya seperti ini ya temen temen ya Kita tumis sampai baunya ini harum ya temen temen ya Ini baunya ini udah mulai kecium baunya udah harum Sekarang kita masukkan santan encernya ya temen temen ya Aku tuh tadi santannya aku bagi dua Jadi yang kental saya pisar dan yang Ini yang encer saya masukin dulu ya temen temen ya Wow wow Warnanya ini udah bener cantik sekali Oke temen temen ya tuh Sekarang kita masukin daun singkongnya ya Waduh kuatnya Kita aduk aduk Santannya jadi gak keliatan ya temen temen ini Hahaha ngeresep ini daun singkong Biarin biar bulunya ngeresep dulu ke dalam daun singkong Nanti kalau udah ngeresep kita masukkan santan yang kental Ini temen temen Jadi santan saya udah agak menyusut Sekarang kita tambahkan santan kentalnya ya temen temen ya Kita aduk aduk sampai mendidih Supaya ini santannya yang kental ini gak pecah ya Sayur daun singkongnya ini udah mateng ya tuh Udah mendidih santannya dan Ini tadi udah saya tambahkan kaldu bubuk sapi Buat temen temen yang gak suka kaldu bubuk sapi Boleh diganti pakai kaldu yang lain ya Pokoknya ini sesuai selera garamnya Terus kaldu bubuknya Terus gula merahnya Wow Jadi seperti ini ya Ini udah aku taburin bawang goreng juga Bawang gorengnya itu aku bikin sendiri Nah ini aku mau cobain rasanya tuh Waduh 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 mantep ini kayaknya temen temen Kita coba Nah ini temen temen Aku mau cobain ya tuh Waduh menggoda sekali Aku mau cobain ya Itu bunyi tang 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 Anak saya lagi mainan ya Cobain tuh dan singkongnya Bismillahirrahmanirrahim Aduh Enak banget temen temen Aku cobain kuahnya ya Cuyup Aduh 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 Enak banget temen temen Terima kasih buat temen temen yang sudah klik video saya ini Jangan lupa subscribe Dadah sampai jumpa lagi Bye